Saudara usaha kecil ibu rumah tangga pembuat kue kering di Jember, Jawa Timur, banjir pesanan untuk sajian Hari Raya Idul Fitri. Pesanan meningkat hingga tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Berikut ini informasinya untuk Anda. Momentum bulan Ramadan memberikan berkah tersendiri bagi usaha kecil ibu rumah tangga pembuat kue kering. Seperti Yulita Saridewi, pengusaha kecil kue kering rumahan, warga perumahan Gria Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kue kering produksinya banyak dipesan dan mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kue nastar dan kue kastengel menjadi kue yang paling banyak dipesan. Harga jualnya relatif sama antara Rp90.000 hingga Rp130.000 per toples dengan berat 500 gram. Kalau setiap Ramadan menjelang keberadaan seperti ini membawa berkah ya mas, bagi kami selaku ibu rumah tangga yang membuka bisnis ini dari rumah kemudian dengan dalam momentum ini jelas pemesanan itu bertambah. Sebetulnya saya menyediakan banyak sekali produk melalui dari kue, basah, nasi dan lain sebagainya. Kemudian tapi setiap Ramadan menjelang keberadaan seperti ini yang banyak dengan adalah kue kering. Terus kemudian biasanya mereka itu memasang dalam bentuk hempers untuk memberikan pinggisan kepada saudara, kemudian ada anak buahnya. Tak hanya dipesan dalam bentuk kemasan toples atau plastik, para pemesan juga bisa membeli kemasan dalam bentuk hempers untuk diberikan sebagai hadiah atau oleh-oleh kepada saudara, teman maupun rekan kerja. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur